selamat datang di channel kina wikrama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hom swastiastu salam kebajikan untuk kita semua rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki amin pada video kali ini saya akan membahas tentang woton yang akan mampu meraih kekayaan karena mereka dibawa naungan tibotinari yang selalu mudah mendapat rezeki dan keberuntungan menurut primbon jawa ternyata, ada lho beberapa woton tibotinari yang dinaungi keberuntungan dan mudah rezeki menurut primbon jawa anda penasaran yuk simak jawabannya dalam video ini berdasarkan kitab primbon jawa woton tibotinari merupakan salah satu istilah yang merujuk pada kombinasi yang diyakini dapat memberikan gambaran tentang nasib dan peruntungan seseorang nasib dan peruntungan woton tibotinari yang dapat diketahui salah satunya yaitu termasuk dalam hal keberuntungan dan kerezekian nah, pada video kali ini kita akan menjelajahi mengenai beberapa pemilik woton berdasarkan kitab primbon jawa yang termasuk woton tibotinari menurut para ahli dari primbon jawa woton yang termasuk ke dalam tibotinari diyakini dapat mendatangkan keberuntungan dan mudah mendapatkan rezeki lantas, woton apa saja sih yang termasuk ke dalam woton tibotinari berikut ini adalah beberapa woton tibotinari yang dinaungi keberuntungan dan mudah rezeki menurut primbon jawa yang perlu sedulur semua ketahui tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin dan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya woton tibotinari yang dinaungi keberuntungan dan mudah rezeki menurut primbon jawa yang pertama yaitu orang-orang yang lahir pada hari seninpon berdasarkan kitab primbon jawa orang-orang yang lahir pada hari seninpon diyakini memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang sangat besar tidak hanya itu saja, orang-orang yang lahir pada hari seninpon biasanya juga cenderung memiliki kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan mampu memanfaatkan peluang bisnis dengan sangat baik menurut para ahli dari primbon jawa woton seninpon termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah meraih rezeki 2. Woton Selasa Wage berdasarkan kitab primbon jawa orang-orang yang lahir pada hari Selasa Wage juga diyakini sebagai kombinasi woton yang dapat mendatangkan keberuntungan dan rezeki yang sangat besar tidak hanya itu saja orang-orang yang lahir pada hari Selasa Wage juga biasanya merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang para pemilik woton Selasa Wage ini diyakini tidak akan pernah berhenti mencoba dan pantang menyerah sebelum mereka dapat mencapai kesuksesan yang selama ini mereka cita-citakan menurut para ahli dari primbon jawa para pemilik woton ini diyakini termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana mereka diyakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki 3. Woton Kamis Kliwon di dalam mitologi Jawa hari Kamis Kliwon diyakini sebagai kombinasi hari dan pasaran yang sangat istimewa di dalam primbon Jawa berdasarkan kitab primbon Jawa orang-orang yang lahir pada hari Kamis Kliwon diyakini memiliki keberuntungan yang sangat besar dan rezeki yang sangat luar biasa tidak hanya itu saja orang-orang yang lahir pada hari Kamis Kliwon biasanya juga cenderung memiliki karisma yang sangat kuat dan mampu mempengaruhi orang lain menurut para ahli dari primbon Jawa woton Kamis Kliwon termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diyakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki 4. Woton Jumat Legi di dalam mitologi Jawa hari Jumat Legi juga diyakini sebagai kombinasi antara hari dan pasaran yang dapat mendatangkan keberuntungan dan kemudahan rezeki berdasarkan kitab primbon Jawa orang-orang yang lahir pada hari Jumat Legi diyakini memiliki potensi untuk meraih kesuksesan dalam bidang seni, budaya, atau spiritual menurut para ahli dari primbon Jawa woton Jumat Legi termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diyakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki 5. Woton Sabtu Pahing di dalam mitologi Jawa hari Sabtu Pahing adalah kombinasi antara hari dan pasaran yang dianggap dapat membawa keberuntungan dan rezeki yang baik orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Pahing berdasarkan kitab primbon Jawa biasanya cenderung memiliki ketabahan dan keuletan dalam menghadapi tantangan hidup tidak hanya itu saja orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Pahing biasanya juga mampu untuk menarik keberuntungan yang ada di sekitarnya melalui kerja keras menurut para ahli dari primbon Jawa woton Sabtu Pahing termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki 6. Woton Minggu Pon di dalam mitologi Jawa hari Minggu Pon adalah kombinasi hari dan pasaran yang diakini dapat membawa keberuntungan dan kemudahan rezeki berdasarkan kitab primbon Jawa orang-orang yang lahir pada hari Minggu Pon biasanya memiliki kepribadian yang menarik dan kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan para pemilik woton Minggu Pon ini biasanya juga tidak akan pernah berhenti mencoba dan selalu pantang menyerah sebelum dapat meraih kesuksesan yang mereka inginkan menurut para ahli dari primbon Jawa woton Minggu Pon termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki 7. Woton Minggu Wage woton tibotinari yang dinaungi keberuntungan dan mudah rezeki menurut primbon Jawa yang terakhir yaitu orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage di dalam mitologi Jawa hari Minggu Wage juga dianggap sebagai kombinasi antara hari dan pasaran yang dapat mendatangkan keberuntungan dari segala arah dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki berdasarkan kitab primbon Jawa orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage diakini memiliki bakat dalam bidang kreatif dan cenderung mendapatkan dukungan serta perhatian dari orang lain menurut para ahli dari primbon Jawa woton Minggu Wage termasuk ke dalam woton tibotinari yang mana para pemilik woton ini diakini akan selalu dinaungi dengan keberuntungan dan mudah dalam mendapatkan rezeki akan tetapi ramalan primbon Jawa dengan menggunakan metode perhitungan woton untuk mengetahui woton tibotinari hanyalah sebatas prediksi dan tradisi dari masyarakat Jawa yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah Oleh karena itu, kalian diharapkan dapat menyikapi video mengenai woton tibotinari di atas dengan bijaksana dan jadikanlah video tersebut sebagai motivasi bagi kalian agar kalian dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Sampai jumpa dengan video berikutnya